Intro Membuka segmen cermat tangkal hoax kali ini, tim redaksi Halo Indonesia akan menyoroti informasi yang viral di media sosial tentang surat himbawan dari pihak kepolisian kepada pengelola hotel di Banyuwangi agar tidak memasang atribut Natal. Dalam postingan tersebut dikatakan bahwa pihak kepolisian menghimbau manajemen hotel untuk tidak menekan karyawan hotel memasang atribut Natal. Faktanya, Kapolsek Kalipuro AKP Janur Kolik membantah bahwa penekanan terhadap manajemen hotel untuk melarang pemasang atribut Natal dan tahun baru tidaklah benar. Kabar larang tersebut adalah hoax belaka. Pihak kepolisian tidak melakukan imbawan apapun terkait dengan itu dan membantah terkait pencatutan nama kepolisian dalam postingan tersebut. Sepekan ini juga beredar informasi tentang bahaya tidur selepas makan siang. Dikatakan, kebiasaan tersebut dapat menyebabkan kegemukan dan obesitas. Apakah ini fakta atau berita bohong? Fakta sih, soalnya kan kalau habis makan kan kita ada pencernaan yang lagi bekerja. Jadi emang kalau tidur berarti ada yang terhambat di situ sih, di proses pencernaan kita. Fakta sih kalau menurut saya, karena kalau tidur kan kita nggak banyak gerak tuh ya. Beda kalau misalkan sama harus makan, terus kita jalan atau kayak gimana gitu. Jadi ya mungkin aja kalau itu jadi kegemukan gitu. Fakta sih, kalau kita kata orang tua dulu mah, makanya sama kangkung tuh. Jadi fakta itu mah. Postingan tersebut jelas adalah hoaks. Faktanya dilansir dari liputananam.com, dokter dan pakar diet, dokter Grace Judiokal mengatakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara tidur siang dengan kegemukan atau obesitas. Kegemukan adalah terkaitan dengan asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh dan aktivitas yang dilakukan. Jadi dokter Grace mengatakan bila seorang mendapat total asupan kalori yang cukup, lalu aktif bergerak, tidak ada alasan apapun termasuk tidur siang yang dapat membuatnya gemuk. Jagat dunia maya juga ramai dengan informasi kesehatan yang menyarankan ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak hingga dua kali lipat dari porsi normal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan janin. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat? Fakta sih, biasanya kan ibu hamil kan makan untuk dua orang, jadi tidak anak dan ibunya, jadi emang biasanya porsi makannya juga lebih banyak. Bisa jadi fakta sih, karena kan di dalam ibu hamil kan ada ini juga ya, ada janinnya, itu kan juga harus perlu asupan juga yang banyak. Terus kan juga kalau melihat yang beres hamil kan biasanya suka melar itu badan, itu kan berarti dia makannya sebenarnya lebih gitu. Itu benar sih, sebabnya dalam ini kita ada janin lagi, jadi kudu makannya kudu lebih banyak. Ibu hamil wajib mengkonsumsi makanan dua porsi, lebih banyak. Ini informasi yang sudah lama beredar, faktanya itu adalah disinformasi. Faktanya adalah bahwa itu tidak benar. Ketua Umum Pergisi Pangan Indonesia, Prof. Dr. Hadiansah mengatakan bahwa ibu hamil cukup memberikan asupan makanan bagi janinnya 15-20% lebih banyak dari anjuran sebelumnya ketika dia hidup normal. Ketika dia memiliki janin dalam kandungan, lebih banyak 15-20% saja, bukan dua kali lipatnya. Karena jika ibu hamil mendapat asupan yang baik, dikatakan cadangan gizi juga akan digunakan untuk memproduksi as. Pemirsa, pastikan informasi yang Anda bagikan adalah fakta, bukan berita bohong yang akan merugikan diri Anda sendiri dan orang lain di sekitar Anda. Tim Liputan, DAI TV